Hai guys, welcome back to my youtube channel And if you're new to my channel then my name is Tiris And don't forget to subscribe Because I will upload new video every week So you will get the notification Jadi kali ini aku mau nge-review produk terbarunya Emina, yaitu adalah Emina Bright Stuff Tone Up Cream Sebenernya mereka Ada dua produk baru, yaitu ada Bright Stuff Essence Sheet Mask Dan juga ada Tone Up Cream Tapi kali ini aku mau nge-review Tone Up Creamnya dulu Mungkin nanti aku mau Review maskernya belakangan So if you want another review Keep on out Aku tuh mau nyobain Tone Up Cream ini Jadi aku bare face sekarang First thing first, let's appreciate the packaging Ini packagingnya lucu banget, warna pink Gitu Ini dalamnya tube kayak gini yang warnanya Pink juga sama kayak boxnya Senada Ini adalah Emina Bright Stuff Instant Brightening Effect Tone Up Cream with Summer Plum Extract Ada UVA dan juga UVB Brighten Skin Tone And Fade Dark Spot Jadi Emina Bright Stuff Tone Up Cream dengan kandungan Extract Summer Plum dapat mencerahkan kulit seketika dan membuat kulit rasa halus Mampu membantu menyamarkan noda hitam yang disebabkan oleh sinar matahari atau bekas dirawat Cara pakai gunakan pada wajah dan leher yang telah dibersihkan untuk hasil yang maksimal gunakan rangkaian Emina Bright Stuff Face Wash Jadi Tone Up Cream ini sendiri adalah sebuah trend yang berasal dari Korea Jadi di Korea itu kan biasa ya orangnya kulitnya putih-putih gitu Jadi ide Tone Up Cream ini memang dari trend makeup Korea Jadi pertama aku mau ngomongin formulanya dulu Dia ini bentuknya kayak krim gitu Dan warna krimnya itu adalah warna pink muda gitu Nggak terlalu kelihatan sih kalau di kamera Tapi dia warnanya bener-bener pink muda gitu Jadi warna putih tapi ada pink-pinknya Ini kalau di blend kayak gini Bener-bener langsung bikin putih dan kelihatannya sih little goes along way ya Kayaknya dipakai dikit aja ini udah bikin kayak putih banget gitu Si Emina Bright Stuff Tone Up Cream ini beratnya adalah 20 mili jadi cukup kecil Harganya sendiri tuh aku beli sekitar 20 ribuan kalau nggak salah Aku mau langsung aja cobain yang sebelah sini aku mau pakai Tone Up Cream Yang sebelah sini aku nggak pakai Jadi ini tuh teksturnya juga nggak begitu kental Dia cukup apa ya Dia kayak ruini gitu Kayak foundation liquid yang zaman sekarang gitu loh Yang cair banget Ya nggak cair banget sih Tapi dia cukup cair Nggak kental kayak Tone Up Cream yang satu lagi Oke jadi ini udah aku pakai di sebelah Dan emang bener-bener lebih putih So if you dream about half of their skin This is the answer Karena ini bener-bener langsung Empat tingkat lebih putih kayaknya ya Untuk klaimnya sendiri Dapat mencerahkan kulit seketika Yes Dan dapat membuat kulit terasa halus Yes Dan Membantu menyamarkan noda hitam Not really Aku sih nggak tahu kalau mungkin pakai ini regularly Atau pakai ini rutin Emang bener-bener bisa menyamarkan noda hitam yang disebabkan oleh sinar matahari atau bekas jerawat Mungkin aja Yang aku rasain sekarang sih Dia menyamarkan bekas jerawat sih Ini kan aku membeli bekas jerawat ya Itu nggak terlalu sih Jadi kayak bekas jerawatnya yaudah Masih ada aja Cuman kalau untuk mencerahkan ya dia memang bener-bener mencerahkan seketika Dan membuat kulit terasa halus itu iya banget Karena ini tuh kayak Kulit aku tuh masih dipegang gitu Emang kayak silky soft gitu loh Jadi dia ini mengandung UVA dan UVB juga Tapi nggak jelas SPF-nya itu berapa Jadi aku sih akan lebih memilih Kalau setelah pakai tone up cream ini Aku akan timpa lagi pakai sunscreen Walaupun dia ada UVA dan UVB-nya Tapi nggak jelas Ini tuh SPF-nya berapa gitu loh Oke aku mau lanjutin pakai di sebelahnya juga Biar nggak belak Dan ini tuh make sure kamu pakainya di total-total gini aja Karena ini tuh bener-bener a little goes a long way Jadi dikit aja Dipakai dikit aja itu udah Bisa mutihin seputih ini gitu Jadi be careful Baik dipakai dikit-dikit Daripada kamu memakainya kebanyakan Terus kamu bingung harus gimana Ini setelah aku aplikasiin ke wajah semua Ini tuh emang bener-bener cepet nyerep Dan juga rasanya tuh ringan banget Terus dia jadi kayak matte finish gitu Nggak matte banget Masih rada moist Cuman dia sama sekali Nggak ada sticky feeling Jadi nggak ada rasa lengket sama sekali Jadi dia ini mengandung niacinamide juga Tapi niacinamide-nya itu ada di urutan kelima Di ingredients-nya Ekstrak-ekstraknya itu berada di urutan agak belakangan Tapi nggak belakangan banget Tapi agak belakangan Aku baru mau nyobain-nyobain tone up cream Yaudah cobain aja ini Karena ini harganya murah banget Terus udah gitu Yaudah kecil juga Tapi kalau kamu udah punya tone up cream Yaudah kamu nggak usah beli Karena ini tuh tipikal tone up cream on the market gitu Cuman ya emang ini harganya lebih murah Karena juga kecil juga Oke segitu aja review dari aku Semoga review ini membantu Finally, you reach the end of the video Thank you so much for watching Don't forget to give thumbs up and also subscribe And I'll see you again on my next video With more exciting video of course See you again very very soon Love you so much as always Bye